Menghadapi era revolusi industri 4.0, peserta didik harus siap menjadi penantang yang tangguh, tidak terdistruksi dan terdistraksi dengan perkembangan tersebut. Oleh sebab itu, peran kita sebagai guru mempersiapkan mereka mengaruhi masa depan dengan bekal kemampuan berliterasi, numerasi, berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi, serta memiliki karakter kepribadian yang bertangguh. Saya Iwan Domi, guru SMA Negeri 1, Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Baiklah. Baik. Hari ini, sekretaris upaya, siapa yang belum hadir? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti kita diberikan kenikmatan, usaha sehat dan bisa bersempatan untuk bisa belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, kita harus berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Baiklah. Berdoa dan berdoa. Berdoa dan berdoa. Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah bacakan doa Mudah-mudahan diberi pelancaran agar kita bisa belajar Baik anak-anak Sebelum kita memulai masuk ke materi Seperti biasa Kita menyanyikan lagu wajib nasional Silahkan kita berdiri sendiri Jadi nyanyikan dengan semangat Dengan serius Mudah-mudahan sesuai dengan judulnya Yaitu bangun pemuda-pemudi Kalian dalam bagian dari pemuda Akan berkontribusi terhadap seperti ini Baik kita mulai Bersambung pemuda-pemuda Bersambung pemuda-pemuda Bersambung pemuda-pemuda Mencari tanggunganmu terhadap Mencari tanggunganmu terhadap Pemuda-pemuda Pemuda-pemuda Oke Kembali Siap? Siap? Nah anak sekalian Seperti biasa juga Kita akan melihat bagaimana kondisi kita Hari ini Silahkan buka menti.com Dengan kode 2545 4963 Silahkan jangan ragu-ragu Mungkin lah pak saya sedih Pak saya marah Salah matikan Ada yang menyangkan Asik reti Reti ya, sudah siang ya Oke Kemudian seru, menyenangkan Menegangkan, takut Tapi yang besar yang mana? Menyenangkan Seru, baik, asik, senang Positif semua Dan selama beberapa jam ke depan ini Kita positif selalu Dan akan menyebarkan positif kepada orang lain Oke apapun kondisinya Apapun kondisi suasana hati Suasana hati kalian Mudah-mudahan dengan belajar matematika Kalau yang lagi lesu Jadi semangat Bercaya ya Matematika bisa bawa semangat ya Bercaya ya Kemudian Yang senang Belajar matematika Tambah senang Nah, hari ini kita ngapain? Kita akan belajar tentang Konsep jarak titik ke titik Nah, ini adalah salah satu materi Di dalam Geometri 3 dimensi Ya Yaitu menentukan atau menganalisis jarak Ya, di dalam ruang Ya Di dalam ruang itu bisa kubus Apalagi Bisa balok Ya Bisa limas dan sebagainya Tapi kita fokus hari ini Kepada satu bangun Yaitu bangun kubus Nah, kemudian nanti ada sedikit masalah Tentang bangun balok Namun sebelum masuk ke sana Apa yang perlu kita ketahui? Nah, ini dia Ingatannya masih kuat? Iya Pitagoras Sejigitasi-jigitku Pitagoras Masih ya Masih ingat Pitagoras seperti apa? Oke, upaya lah mungkin Pitagoras itu Apa yang diketahui dari Pitagoras YSMT pernah belajar? Walaupun sudah berapa tahun yang lalu Ya Sisi miring Sisi miring Ya, sisi miring Dan Pitagoras Dalam sebuah sisi-sisi bu Dibelangkan kuarat dari sisi miring Sama dengan jumlah kuarat dari sisi-sisi yang lain Ya Yang sudah lupa Udah-udah dengan ditampilkan ini Kita bisa kembali ingat Apa tujuan kita? Ya Tujuan kita adalah Menjelaskan konsep Antara dua titik Ya Antara satu titik dan titik lain Di dalam kubus Dalam balok Ya Dengan pendekatan dan pembelajaran Discover learning Ya Discover learning itu maksudnya kita Menemukan sendiri nanti Apa yang terjadi Bentuk umum dari Jarak di dalam ruang Terutama kubus Ya Dan tentunya dengan disini kelompok Kemudian kita menentukan jarak Kemudian menganalisis jarak Itu target kita Kita akan menghitung jarak antara dua titik Dalam ruang dimensi 3 Untuk meningkatkan sistem keamanan Pemasangan kamera CCTV bisa menjadi alternatif Contohnya pada ruangan ini Yang berukuran 4 meter dikali 5 meter Dengan tinggi 3 meter Telah dipasang satu unit kamera CCTV Tiba-tiba melalui layar monitor Tanpa ada obyek yang bergerak Namun sayang tidak terekam dengan jelas Apakah karena jaraknya yang terlalu jauh dari kamera Nah Ini contoh penerapannya Walaupun banyak sekali penerapan konsep ini Sekarang Karena tadi tujuan kita Untuk menyelesaikan kemasalahan Menganalisis jarak dalam ruang Dan kita lakukan secara berkelompok Silahkan Anak-anak sekalian Bergabung dalam kelompoknya mas-mas Semuanya sudah berkelompok Bapak ada RKP ini Beriakan diskusi Di RKP ini nanti Kalian akan bergerak Terutama-sama melalui diskusi Melalui kolaborasi dengan teman-teman Untuk menjawab kemasalahan yang ada di dalam RKP ini Dikati lagi Nah disini Ada dua lingkaran Lingkaran satu Lingkaran dua Menurut kalian Yang mana jaraknya? Ap, B, P, C, R, B, S, atau ini? C, R Kita bisa katakan dua jarak ini ketik-ketik adalah panjang luas garis terpendek Sekarang silahkan kalian bersekusi dengan suang kawan Di situ ada berapa permasalahan? Permasalahan ada dua? Dua Oke silahkan bersekusi Gunakan referensi yang ada Bapak ada? Kirim di Google Classroom Bahas ajarnya Sekarang bantu kalian dalam menyesuaikan permasalahan yang ada di RKP ini Ke awal ini Bapak kasih waktu 10 menit dulu di diskusikan dulu Nanti Bapak cuma eksplorasi lagi Kira-kira akan jadi kendala Jika kalian disesatkan masalahan Jangan Jadi Bisa dibaca dengan DTR dan Tobi Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini nanti kita isi dengan Gio Gibra Oke 10 menit sudah berlalu bagaimana? Permasalahan 1 sudah semua? Sudah Tinggalin labal belum ya? Sudah Sekarang coba kalian buka Gio Gibra Linknya sudah Bapak kirim ke GC, Google Classroom Sebelah sana kan ada panjang rusuk tuh? Sudah Sudah Perancungnya berapa? 5 Berapa panjang diagonal sisi? Tadi apa di situ? AC ya? Di LKPD dari siapa? AC Satu lagi apa? Yang poin B? HB Oke sini ada Ini ya dapat ya? AC sama AB Kalau rusuknya 5 Berapa panjang diagonal sisi? 5 5 Kalau panjang diagonal ruangnya Rusuknya 5 Panjang diagonal ruangnya? 5 5 Nah itu yang kalian isi di table 123 3 6 5 6 6 6 5 Ini layak yang putus upload ke GICI Silahkan berinflu Kita Kedikin air ke GICI Kedikin kita hari ini adalah Marina Menari Kediatan menari Jangan terima ya Jika Kedikin suaranya ada Marina Marina Menari 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Saya perwakilan dari kelompok 4 Akan mempresentasikan sejauh kerja kelompok kami Saya persiapkan bahwa segitiga ABT Adalah segitiga Sibu-Sibu Berdasarkan Teorema Diperoleh Diperoleh Hubungan Aji Akan menuliskan Serta Dari titik-titik A2 Diperoleh Diagonal bidang Pada kubus Berapa? A2 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 Sekarang Silahkan dirapikan lagi kursinya Tarik kembali ke depan Pertemuan Pertemuan Bagian terakhir Pembelajaran Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam